Gua hadir membawa sebuah kabar dan kabarnya adalah Komoy Dominoi Istora Senayan dan Yogyakarta diundur ke 2021 Tapi bukan karena dapet izin Gua jelasin dulu Sebenarnya yang gua putuskan untuk diundur itu Istora Tapi gua putuskan untuk Yogyakarta Gua ajak mundur sekalian daripada satu sendirian Akhirnya gua putuskan untuk digabung ke jadwal baru Yang nanti akan gua kasih tau di 2021 Gua mau jelasin dulu yang terjadi di Istora Setelah gua maju ke pihak yang berwenang untuk memberikan izin Gua diizinkan untuk bikin show di Istora Dua kali Dan itu membuat gua harus bikini bukan malam dua-duanya Tapi yang satu siang dan yang satu malam Karena setelah penonton siang itu selesai Harus keluar dulu Kemudian gua harus disinfektan seluruhnya Gua bersihin semuanya Clear dari semua penonton Baru ada rombongan penonton baru datang Di mungkin sore Kemudian mereka baru nonton Jadi alur manusianya mengharuskan gua bikin show-nya Siang dan malam Yang mana gapapa juga Tapi kemudian ada Ada Beberapa hal yang Dicoret Oleh pemberi izin Yang Kalo gua Ngotot banget pengen bikin acara Di tanggal 20 Desember Gua akan kehilangan hal-hal ini Yang mana hal-hal ini adalah bagian dari Experience orang nonton Show yang dipromotori Comeka Entertainment Supaya gua bisa jalanin show dua kali Gua gak boleh ada Satu Comeka Lounge Tidak diizinkan ada Orang ngumpul terlalu deket gitu ya Di Comeka Lounge gak bisa ada Berarti itu experience Kemudian yang juga gak ada adalah Daycare Sementara ini adalah fitur yang sangat bermanfaat Dan salah satu experience dari Acara yang dipromotori oleh Comeka Entertainment Dimana Orang tua bisa ditipin anaknya Tidak dimungkinkan karena Kondisinya sulit dengan COVID Terus yang ketiga Gak boleh Ada makanan dan minuman Mungkin lu udah denger informasi Bahwa di bioskop Yang udah buka 25% itu Dan bentar lagi 50% Itu gak boleh ada makanan dan minuman Jadi orang gak boleh masuk Buah makanan dan minuman Nah Ini Menyulitkan buat gua Dengan tidak adanya makanan dan minuman Lu bayangin Kalo acara gua malam aja Biasanya kan acara gua jam 7 Yang mau masuk Itu udah stand by dari jam 2 siang Pasti lu tau Kalo lu sering nonton acara gua Gerebang depan masuk Bukannya jam 2 Mereka lakukan penukaran tiket Tempat gelang Mereka masuk Mereka udah mulai duduk tuh Di depan pintu masing-masing Karena ketika open gate jam 5 Di buka Gerebangnya mereka udah masuk gitu Duduk di kursi yang mereka inginkan Karena gak ada nomor kursi kan Terus Kalo acaranya malam jam 2 mereka udah stand by Kalo acaranya siang Dari pagi mereka udah stand by Sementara Kalo dari pagi penonton gua stand by Dan tidak ada makanan dan minuman Gua khawatir pengalamannya Jadi tidak menyenangkan untuk penonton gua Pasti pada tau juga Orang kalo nonton gua tuh Kadang-kadang tuh kelelahan Karena mereka udah dateng dari siang Mereka kecapean Nonton gua ngakak-ngak Capek lagi Di Makassar ada yang masuk UGD Di Yogyakarta ada yang epilepsi Di JCC kalo gak salah juga ada yang mesti istirahat Di JCC apa? Di TK Sebelang Ada yang mesti istirahat di ruang P3K-nya Karena kelelahan gitu Nah Gua bisa bikin acara itu Dua kali show Gua disuruh bikin nomor kursi Supaya setiap individu ketahuan duduknya dimana Untuk tracing Gua bersedia Tapi gua sulit Untuk ngilangin makanan Ngilangin daycare Ngilangin Comica Lounge Sesuatu yang jadi alasan kenapa lu mau beli Tiket gua Gua paham Tapi tiket gua Tidak murah Lebih mahal Karena untuk yang udah pernah nonton Pasti tau bahwa Di luar joke-joke-nya Mereka tuh bukan cuman beli tiket Nonton lah Mereka beli pengalaman utuh gitu Dan kalo pengalamannya itu berkurang Jadi gak ada maknanya lagi Turun dari standar yang gua harapkan Sementara itu Dari diskusi yang terjadi sama banyak orang Nanti gua akan bikin video terpisah Soal hasil ngobrol-ngobrol gua dengan orang-orang Membuat gua punya kesimpulan terhadap Situasi covid di 2021 Tapi di luar itu Dari ngobrol sama orang-orang Keliatannya Desember nih akan ada Apa ya Spike lagi Ada peningkatan lagi Gua ngomongin Jakarta ya Salah satunya adalah karena Pilkada Serempak yang terjadi di Desember Kalo gua gak salah 8 atau 9 Desember gua lupa Walaupun DKI Jakarta gak ada Pilkada Tapi Depok Apa namanya Tangsel Sekitarnya Jakarta tuh Jawa Barat ya juga ya Gua lupa deh Tapi sekitarnya Jakarta itu Pada Pilkada Dan orang di Jakarta kan banyak yang Apa Pulang ke daerahnya untuk milih dan segala macemnya Dikawatirkan Pilkada Serempak itu akan bikin klaster baru Dan ketika masuk ke Jakarta Akan sulit lagi Nah Jadi kalaupun gua dapet izin Dengan Dua kali show yang satu siang satu malam Gua hilangin makanan Gua hilangin deker Gua hilangin cupi kalan Sekalaupun gua jalanin itu semua Ada kemungkinan juga Izin dicabut Karena kondisi Pilkada Serempak tersebut Nah gua udah bilang berkali-kali Di banyak video di Youtube Di IGTV gua Gua bilang berkali-kali bahwa Kalo lu beli tiket gua Lu beli tiket karena lu pengen pegang dulu tiketnya Karena lu tau Dapetin tiket adalah bagian yang paling ribet dari nonton gua Gua berharap lu percaya Dan untuk yang nonton gua yakin percaya Bahwa gua tuh Gak ada masalah dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan gua rapi Bagus Profesional Somika Entertainment selalu ngasih pengalaman nonton yang menyenangkan untuk lu semua Dan gua tau lu percaya bahwa kami akan bertanggung jawab dengan kepercayaan yang kami pegang Dan dengan itu Sebaiknya diundur saja Nah Untuk beberapa kota gua udah bilang bahwa Skema pengembalian uang Itu akan dilakukan setelah tanggal baru ditemukan Dan tanggal baru sudah ada Gua mau keluarin jadwal terbarunya Seperti yang lu bisa liat Tur itu akan jalan dari bulan Juni Kalau gua gak salah sampai September ya Itu lu liat sendiri Gua lupa Juni sampai September Lihat informasi ini Perhatikan tanggal barunya Harapan gua adalah tanggal-tanggal barunya masih sesuai dengan jadwal lu Sehingga lu gak perlu melakukan refund Simpen aja dulu Yang penting Tiket udah di tangan lu Aman Tiket itu berlaku untuk tanggal yang baru tersebut Nah Tapi kalau misalnya lu pengen melakuin refund Karena misalnya tanggalnya gak oke buat lu Atau lu punya kebutuhan tersendiri Ini gua mau ngasih tau Skema refundnya ya Gua coba untuk kasih liat di layar Gua gak tau Atau gak hafal detailnya Tapi intinya gini Nanti Loket.com itu akan ngirim tautan Ke email pembeli tiket Nanti informasi tautannya juga ada di poster ini Nanti di tautan tersebut Lu bisa klik Habis itu lu mesti ngisi formulir Formulir itu adalah Nomor invoice-nya lu ketika lu beli tiket Jadi ada satu nomor invoice Untuk transaksi lu Entah itu lu beli dua tiket Satu tiket Empat tiket Itu muncul tuh Jadi muncul Nomor invoice Habis itu ada data yang mesti lu Apa namanya Tulis disitu Dan ketika lu kirimkan Mereka butuh waktu untuk Mengembalikan Uang lu Kalau gak salah Untuk yang pakai GoPay Terus beli di Indomaret Alfa Maret Terus Virtual account Segala macam itu 30-60 hari Yang beli pakai kartu kredit 30-70 hari Nah Dalam Data yang lu mesti berikan Itu ada data rekening Lu mesti taruh rekening Yang sama dengan Sebenarnya masih tercatat Kalau lu belinya transfer ya Ini untuk yang Belinya di Indomaret Atau Alfa Maret Lu diminta Untuk naruh rekening Sesuai dengan nama Yang tercatat di invoice lu Nah Gue ngerti Bisa jadi Lu beli tiket di Indomaret Dan Alfa Maret Karena lu gak punya rekening Nah kalau memang seperti itu Lu mesti menghubungi dulu Pihak loket Di nomor WhatsApp Yang tertera di poster ini Nanti lu hubungi mereka Mereka akan memandu lu Untuk memastikan bahwa Uang lu akan Ditransfer ke rekening Yang lu inginkan Tapi Semua pengembalian dana itu Akan dilakukan Ke rekening bank Nah Ini Adalah informasi Yang bisa gue berikan Moga-moga ini Ada manfaatnya Untuk lu Gue sih berharap Ini gak dianggap Seperti kabar buruk ya Gue selalu bilang Pemunduran itu Selalu kabar baik Karena Gue gak akan ngotot Untuk maksain acara Yang tidak memungkinkan Gue Sejujurnya nih Masih kepikiran Untuk terus buka penjualan tiket Gue butuh masukan Dari lu Karena gue tau Gak sedikit orang Yang bilang Yang penting Bang Panji Dan ini juga gue dapet Dari masukan Dari DM Bang Panji Bisa gak lu buka aja Penjualan tiketnya Tanggalnya Ini datang dari Orang yang di sebuah kota Yang kotanya diundur Udah diundur Udah ditutup Terus dia bilang Bang Panji Bisa gak lu buka penjualan tiket dulu Walaupun tanggalnya belum ada Karena Gue pengen Uang yang gue Udah pegang ini Gue alokasiin Untuk beli tiket dulu Yang penting tiket gue aman Ketimbang duitnya dipake-pake Nah kalo emang lu juga setuju hal yang sama Kasih tau gue di kolom komentar Bang Panji kan tanggal baru udah ada Buka aja penjualan tiket Bang Panji Nanti yang penting kita Tiket udah aman Nah kalo emang itu Gue akan pikirin sama tim Comik Entertainment Kita akan coba Pikirkan skemanya Tapi untuk saat ini Jakarta dan Yogyakarta diundur Gue udah kasih tau kenapa Gue gak pengen pengalamannya Jadi gak enak Terus Ada faktor resiko yang mungkin Akan terjadi di Desember nih Yang mengkhawatirkan Yang bikin beresiko Plus sebenernya Prediksi orang Liburan panjang itu Akan Membuat resiko Angga Covidnya naik lagi Lalu Soal vaksin Konon kabarnya Mulai didistribusi Januari, Februari, Maret Tapi kemudian ada lebaran Di bulan Maret Kalo gue gak salah Jadi Jadi kita butuh jeda waktu Untuk cari tau Efektivitas dari Vaksin Dan segala macem Akhirnya gue patuskan untuk jalankan Juni Sampai dengan September Untuk kota nasional Untuk kota internasional Sabar aja dulu Karena seperti yang lo tau Indonesia belum bisa nih Keluar negeri Karena Katanya penanganan Covid di Indonesia Tidak baik Terus Ada kota-kota yang udah bilang batal Dan untuk kota-kota terkait Nanti gue kasih tau deh Karena belum pasti juga Tapi menariknya Ada kota-kota baru Jadi ada sebuah negara Yang Belakangan ini Di tengah-tengah kondisi seperti ini Menghubungi kami dan nanyain Bisa gak Turku Medomnoi Ke negara mereka Dan bukan cuma satu Ada dua atau tiga kota Di negara tersebut Dan menariknya Gue belum pernah ke negara ini sebelumnya Nanti akan gue umumin Tapi yang pasti Juni sampai dengan September Adalah jadwal Kota-kota nasional yang baru Kalo sesuai dengan tanggal lo Pegang aja dulu tiketnya Yang penting udah aman Tiketnya di tangan lo Kalo misalkan tanggalnya gak sesuai Silahkan di refund Barusan gue udah kasih tau caranya Ya Kalo ada informasi Terkait refund Lo bisa arahkan ke Semua kanalnya Baik itu Instagram Twitter Semua kanalnya Loket.com Kalo di Instagram tuh Loket Com Atau lo bisa juga tanya ke Comika ENT Comika ENT Comika Entertainment Kami akan coba bantu Tapi sebenernya yang punya jawaban Soal pengembalian tiket Adalah Loket Karena Loket yang Membantu kami Soal pengembalian dana tersebut Nah jadi Ini informasi yang Gue bisa berikan Sekali lagi Gue lakukan ini Karena kita pengen sama-sama Pengalaman yang paling enak Dan Bisa jadi ketika diundur Dari Juni Sampai seterusnya Mungkin Gue gak perlu bikin dua show Dan itu berarti Gue gak harus buang-buang joke gue Dan itu berarti Set gue gak 1 jam 14 menit Set gue Keliatannya bisa jadi 2 jam Nah kalo gue suruh milih Mendingan mana Gue paksain terus Set gue cuma 1 jam 1 per 4 Yang lainnya gue buang Atau kita tetep Ngumpul barang-barang Gak ada 2 kali Gak ada 3 kali show Dan set gue bisa total 1 jam 45 Bahkan 2 jam Kalo begitu pilihan lo Maka bersabar aja Jaga kesehatan 3M paling penting Menjaga jarak Memakai masker Dan mencuci tangan Orang-orang kalo teriak lockdown Sekarang tuh udah terlambat Untuk lockdown Lockdown itu terjadi ketika Ada indikasi TAK Langsung ditutup Sebelum nyebar Tapi sekarang di Indonesia terutama Udah nyebar Gak terbaca lagi Karena ketidak Pemerintah Itu enggan Untuk melakukan Tracing dan testing Karena mungkin itu Memunculkan angka Dan angkanya menakutkan Takut ekonominya Gimana-gimana Mereka lebih baik Pasang badan di rumah sakit Dan itu Sebenernya Yaudah itu Bukan itu Tanggung jawab gue Tapi Lockdown itu udah lewat Yang paling bener adalah Menjaga 3M itu Menjaga perilaku Dan gaya hidup kita Udah pada dimana-mana Udah pada gak jelas Gak ketahuan siapa aja Jaga jarak Menjaga jarak Memakai masker Dan mencuci tangan Itu yang penting Terima kasih banyak Semoga ini Adalah kabar baik untuk lu Buat gue ini kabar yang Baik juga Dan kabar yang menyenangkan Ya I think it's a win-win For all of us Terima kasih banyak Jaga kesehatan Sekali lagi 3M Menjaga jarak Mencuci tangan Menggunakan masker Thank you Bye Bye